Presiden Belarus Alexander Lukashenko memperingatkan Ukraina dan Barat untuk tidak memojokkan Rusia. Dalam sebuah wawancara, Lukashenko dengan serius mewanti-wanti agar Barat tidak memojokkan sekutunya Rusia, karena Rusia memiliki segala jenis senjata termasuk senjata nuklir. Jauh sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengumumkan pencaplokan empat wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia. Putin juga mengatakan dirinya akan mempertahankan integritas teritorial Rusia dengan segala cara termasuk dengan menggunakan nuklir. Di sisi lain, Lukashenko menyebut telah menempatkan Belarus dalam keadaan siaga terorisme yang meningkat akibat ketegangan yang terjadi di perbatasannya. Ia pun mengambil langkah untuk mengirim pasukan ke perbatasan. Keputusan Lukashenko itu justru kian menimbulkan kekhawatiran Ukraina dan Barat. Karena Belarus disinyalir juga berpeluang untuk mengirim pasukannya guna mendukung militer Rusia. Terlebih, Lukashenko juga telah mengizinkan Moskwa untuk menggunakan wilayahnya sebagai salah satu landasan untuk menyerang Kiv saat Rusia melancarkan invasi. Terima kasih telah menonton!